Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel saya dapur m1 dan sekarang sudah ganti nama ya sudah berubah menjadi m1 ngoprek baik kali ini saya akan mereview suhu alat yaitu LCD vakum separator mesin mereknya Sansin ya serinya S9 18k bagi yang belum tahu alat ini biasa digunakan untuk memisahkan antara LCD dan touchscreen nya ya untuk beberapa jenis LCD namun ada beberapa juga LCD nya yang memang sudah terpisah dengan touchscreen nya alat ini datang kitar sore tadi ya jadi saya baru mencobanya kali ini sebelumnya saya biasa menggunakan setrika ya setrika dibalik kemudian dikasih lakban dan pernah saya share di video sebelumnya dan ini coba saya install saya pasang kabelnya lalu kemudian tombol on off nya saya nyalakan namun mohon maaf ini sebelumnya karena studionya sangat sempit jadi tampilannya di layar terlihat seadanya dan itu setelah saya install saya pasang kabelnya kemudian saya nyalakan terlihat temperaturnya mulai naik ya dan suhunya coba saya tekan rabah-rabah disitu sudah mulai panas ya dan ini kita menunggu panasnya itu sekitar 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 1 sampai 2 menit ya hingga suhunya mencapai 90 derajat dan ini akan saya lakukan percobaan dan untuk melakukan percobaan saya menggunakan LCD-LCD bekas dulu ya yang memang sudah rusak jadi untuk menghindari kecelakaan kerja menghindari human error maka saya coba menggunakan lcd yang bekas dulu dan itu memang saya enggak tahu ya kalau memang ada karetnya jadi coba saya langsung klep menggunakan benang benangnya ini benang khusus ya dari kawat dan itu saya masih menunggu panas diperkirakan 1 sampai 2 menit ya sampai suhunya sebenar-benar pas untuk dilakukan pemisahan dan lcd hingga 90 derajat Oke saya coba seperti itu cara penggunaannya namun disitu ada kesalahannya Hai jadi memang seharusnya kita pasang dulu karetnya namun disitu tidak ada karetnya nah ini dia karetnya masih baru ya lubangnya belum saya protolin belum saya pretel jadi rupanya fungsi karet ini untuk menahan ya agar pada saat pengletan dia tidak goyang ke kanan atau ke kiri jadi dia lebih kuat yang lebih solid dan harap dimaklum ya saya disini baru mencobanya pertama kali dan ini saya masih nunggu suhunya benar-benar cukup ya untuk melakukan pemisahan dan ini saya lakukan percobaan percobaan pada LCD yang memang rusaknya dan itu terlihat masih keras sehingga kawat pemisahnya itu putus Oke saya coba lagi seperti itu ya cara memisahkannya dan ini masih putus lagi dan ini percobaan kali ini termasuknya trial and error ya banyak percobaan gagal jadi untuk setiap mesin itu tidak semuanya kita langsung bisa gunakan karena kita harus menyesuaikan dulu jadi apapun mesinnya jika berada di tangan yang memang belum ada halinya ya apalah gunanya jadi kita harus sering-sering latihan untuk menggunakan alat tersebut contohnya seperti yang saya share di video kali ini mengenai alat pemisah LCD dan ini percobaan pertama kali dan dilihat hasilnya masih gagal ya terlihat di situ polarisernya terkelupas jadi kalau seperti itu kita harus kerja dua kali polarisernya harus kita ganti kemudian Oke masih ada LCD berikutnya kita akan mencobanya lagi sama seperti di awal video proses pemisahannya seperti itu dan ini masih banyak yang gagal ya jadi disini saya masih mengalami kendala ya karena memang perlu beradaptasi agar paham cara kerjanya seperti apa dan disitu terlihat masih kesulitan ya sepertinya agak serat dan jika memang serat artinya itu mungkin salah masuk dan bisa jadi ini masuknya malah ke kacanya ya yang kita kelihat malah kacanya karena beberapa kali putus seperti itu Oke kawan-kawan memang disini saya masih ada kesulitan ya masih banyak kendala-kendala dan disini poin yang pentingnya yang harus kita pahami adalah pribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa jadi untuk membiasakannya itu kita harus benar-benar sering berlatih itu untuk menggunakan alat ini ya latihannya harus menggunakan LCD LCD yang bekas jadi kalau kita lihat video dari teman-teman itu cara memisahkan itu sangat mudah ya tidak kesulitan seperti ini ya balik lagi karena mereka sudah terbiasa juga menggunakan alat ini jadi tiada yang sulit mereka yang sudah terbiasa sudah begitu mudahnya melakukan pelepasan LCD karena sudah memahami karakter mesin cara kerjanya itu seperti apa dan mereka pun sering latihan dan saran saya kepada teman-teman semua dan ini masih gagal ya dan itu terlihat kacanya sampai keklet begitu Oke enggak berkhawatir ya karena disini saya masih memiliki banyak beberapa LCD yang akan kita lakukan untuk percobaan kita lanjut dan baik saran saya kepada teman-teman semua jadi sebelum menggunakan alat ini coba latihan dulu jangan sampai nanti ketika ada ya kalau langsung jadi langsung benar Oke tapi kalau mengalami gagalan walaupun masih bisa apabila polarisernya kita bisa repair juga tapi kan tetap kita jadi kerja dua kali untuk menghindari kerja dua kali buang-buang waktu buang-buang tenaga dan buang-buang biaya tentunya ya tapi setiap kegagalan pasti ada hikmahnya karena untuk mencobanya itu kita pasti mengalami kegagalan dan setiap kegagalan itu intinya semakin banyak kegagalan itu semakin mendekati kata sukses jadi jangan khawatir dengan kegagalan ini semakin banyak kita gagal artinya semakin mendekati kata sukses berhasil dan tentunya keberhasilan dan kesuksesan itu butuh pengorbanan Oke kawan-kawan jadi ngelantur kemana-mana intinya diambil positifnya ini aja ya Oke kita akan fokus kembali ke percobaan kita yang ketiga ya dan kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa dan itu Alhamdulillah ya di sini sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan jadi boleh dibilang ini percobaan yang ketiga kali ini jos ya pantul jadi kawan-kawan video ini real ya bener tidak saya buat-buat tidak sengaja saya gagal-gagalkan memang bener adanya seperti itu memang alat ini baru saya nyoba pertama kali jadi tanpa dibuat-buat dan ini LCD yang keempat yang lama sih kita nyoba apakah masih gagal apakah masih trial and error ataukah memang sudah ketemu selahnya tapi kalau dilihat caranya seperti itu saya sebenarnya belum menemukan pencerahannya ya belum menemukan eh selahnya seperti itu cara yang baik dan benar menggunakannya seperti apa saya belum begitu untuk paham oke nanti mungkin setelah saya nemu caranya yang baik dan benar itu seperti apa Insya Allah nanti saya share lagi dan itu terlihat dari cara ngeliatnya itu sudah mulai enteng mulai rapih ya jadi elemennya itu panasnya itu udah mulai stabil ya kalau memang udah stabil dia panasnya itu udah suhunya udah 90 derajat untuk melakukan pemisahannya itu tidak terlalu sulit ya seperti itu dan kita lihat ini hasil yang ketiga namun sepertinya saya meragukan dengan cara yang seperti ini karena terlihat tangan saya yang sebelah kiri itu agak mengangkat ke atas ya jadi kemungkinan ini masih masih gagal ya pola risetnya masih kekelet tapi mungkin coba kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa nanti jadinya dan itu benar saja ya pola risetnya masih ke kegores ya seperti itulah namanya juga kita lagi uji coba ya dari itu datangan menunjuk ya tangan anak saya itu jadi seperti itu kawan-kawan dan ini ini untungnya saya masih menggunakan LCD bekasan ya seperti di video tadi menggunakan LCD bekas-bekas seperti itu LCD LCD yang sudah rusak walaupun tadi udah terlihat ada yang sukses sedang berhasil pada saat pemisahan namun saya masih belum percaya diri ya untuk melakukan pengeletan pada LCD nanti yang benar-benar akan diperbaiki dan ini saya masih melakukan percobaan terus kemudian seterusnya terus terus dan terus agar memang saya benar-benar yakin dan percaya diri untuk menggunakan alat ini dan itu terlihat ini percobaan yang kelima ya Alhamdulillah ini berhasil ya dan jika sudah dirasa berhasil seperti ini mumpung masih panas kita bersihkan lem oknya terlebih dahulu ya Oke kita lanjut lagi ke percobaan ke-6 ya ini kalau nggak salah Oh ya maaf kawan-kawan sebelumnya di sini saya bukan tujuan untuk pamer alat di sini saya hanya berbagai pengalaman dan semoga apa yang apa yang saya alami bisa dijadikan manfaat diambil positifnya aja ya untuk teman-teman semua sesama teknisi pemula yang mungkin baru memiliki alat lcd separator seperti ini kepala artinya pamer ataupun sombong toh kita lahir telanjang meninggal pun telanjang ya kawan-kawan dan jika memang mau diikuti kebutuhan untuk alat teknisi sendiri teknisi handphone kalau boleh dibilang nilainya puluhan juta ya dan ini hanyalah bagian terkecil ya dari alat yang dipakai untuk teknisi dalam memudahkan pekerjaannya sedangkan disini saya masih teknisi kecil ya masih teknisi pemula alat pun masih seadanya masih belum lengkap jadi saya punya program kedepannya mudah-mudahan bisa konsisten ya untuk untuk melengkapi alat-alat jadi ada tabungan tabungan untuk membeli alat jadi satu kali don satu kali nabung satu kali don satu kali amal jadi saya sediakan dua kotak ya mungkin ini juga dilakukan oleh teknisi-teknisi lain ya dan itu saran juga buat teman-teman semua Oke kawan-kawan apa yang saya sampaikan disini jangan dibikin baper ya yang penting kita konsisten terhadap pekerjaan kita ambil manfaat positifnya ya dan jika video ini dirasa bermanfaat buat kawan-kawan mohon dukungannya untuk subscribe channel ini serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru seputar perbaikan handphone Oke baik kita fokus lagi ke percobaan kita ya dan itu Alhamdulillah ya udah mulai ketahuan selahnya dan itu perlahan-lahan saya udah mendapatkan titik celahnya perlahan-lahan udah mulai mudah perlahan-lahan udah mulai ketahuan selahnya seperti itu jadi Alhamdulillah ya jika sudah mengetahui selahnya seperti itu dan kepercayaan diri pun timbul lalu kemudian untuk melakukan penggantian LCD yang benar-benar untuk diperbaiki pun Insyaallah disini sudah berani ya jadi ini beberapa kali percobaan gagal trial and error sudah kita sudah saya lalui di sini ya Oke baik kawan-kawan kiranya cukup sampai disini video pengalaman saya semoga bisa dijadikan manfaat diambil positifnya sampai jumpa di video mendatang saya akhiri wawilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh